Intro Punya aroma yang khas, kemangi sering sekali dijadikan pelengkap masakan di rumah. Tapi kadang kemangi mudah banget layu nih sase lovers ketika akan diolah. Nah kalau sudah kayak gini, biasanya akan mempengaruhi tampilan dan juga rasa dari makanan tersebut. Nah berikut sajian sedap sudah menyediakan tips bagaimana cara menyimpan kemangi agar awet dan tahan lama. Simak yuk! Yang pertama, jangan cuci kemangi. Saat hendak menyimpan kemangi atau tidak langsung mengolahnya, hindari mencuci kemangi ya sase lovers. Karena proses pencucian justru bisa mempercepat proses pembusukan daun kemangi. Cukup petiki beberapa lay daun yang layu atau bersihkan yang sudah rontok saja ya sase lovers. Pilih juga kemangi yang segar dengan ciri bertekstur halus, tidak berlubang, dan masih berwarna hijau cerah. Yang kedua, taruh di dalam jar berisi air. Cara terbaik menyimpan daun kemangi ialah dengan langsung memasukkannya ke dalam jar yang berisi air. Cukup tata seperti buket bunga dengan bagian bawah kemangi yang menyentuh air. Letakkan di sudut ruang dapur yang tidak terlalu terpapar cahaya atau di lemari es. Cara ini bisa membuat kemangi bertahan hingga satu minggu lamanya. Yang ketiga, gunakan tisu dapur. Cara selanjutnya yang bisa kalian coba untuk menyimpan kemangi ialah memetik daunnya dari batangnya. Letakkan daun tersebut di atas tisu dapur yang kering dan bersih. Tata dengan jarak yang tidak terlalu berdekatan, kemudian gulung tisu dapur dan masukkan ke dalam plastik. Dengan cara ini, kemangi bisa tetap terhidrasi dengan baik dan bertahan lama. Yang keempat, simpan di dalam freezer. Terakhir, kamu juga bisa menyimpannya dengan cara memetiknya. Menaruhnya di atas loyang, lalu memasukkan loyang tersebut ke freezer. Tunggu hingga satu jam, lalu keluarkan daun kemangi dan masukkan kembali ke dalam plastik. Tutup rapat plastik, lalu simpan kembali di dalam freezer. Jangan lupa untuk menulis tanggal penyimpanan juga ya, Sese Lovers. Supaya kita tidak lupa. Dengan cara ini, rasa dan aroma kemangi pun bisa terjaga dan tidak berubah lho, Sese Lovers. Nah, kalau kamu sudah pernah coba menyimpan daun kemangi dengan cara yang bagaimana nih, Sese Lovers. Kalau belum pernah coba, bisa langsung dipraktekan aja ya, Sese Lovers di rumah. Kalau misalnya Sese Lovers nyetok daun kemangi di rumah. Semoga tipsnya bermanfaat ya, dan sampai jumpa di tips selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.